Intro Halo para netizen, balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batin hari ini saya Om Nerawang Amanda Manupo dan Arya Solokayang Ikatan cinta digadang-gadang bakal tamat Nah, apa yang ada di balik hati Arya Solokayang Jika tanpa sosok Amanda Dan banyak orang mengisungkan bahwa ikatan cinta bakal ada sesendua Akankah Arya dan Amanda ini kembali bersama? Kalian penasaran? Mari kita lihat Intro Amanda Manupo dan Arya Solokayang Kini detik-detik ikatan cinta digadang-gadang bakal tamat Hingga banyak orang pertanyakan Bagaimana yang dirasakan Arya Solokayang? Apa sebenarnya yang ada di balik hati Arya? Yang kita tahu Arya Solokayang masih diam seribu bahasa Tentang sosok Amanda Yang ya sudah pamit dari ikatan cinta Nah, pertanda apakah ini? Akankah di season 2 Ini gadang-gadang bakal dirilis Arya dan Amanda kembali lagi Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah As of Wands Kita lihat disini ada tongkat Yang keluar dari langit Nah, saya lihat dengan mata batin saya Ya, tak dipungkiri memang Ya, ini awal yang baru Yang akan dilalui Amanda Manupo Beberapa tahun kebelakang selalu dibersamai oleh Arya Solokayang Namun ketiga Amanda memutuskan untuk pamit dari kerajaan cinta Awal yang baru mulai tercipta untuk sosok Amanda Memang ada satu pekerjaan Di luar ikatan cinta Ya, untuk sosok Amanda Manupo Kita buka lagi Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Egg of Pentacle Kita lihat disini Ada seseorang yang mahat 8 buah koin Ada koin yang nempel di pohon Nah, saya lihat dengan mata batin saya Kata dipungkiri Amanda ungkapkan Bahwa ini adalah perjalanan yang mahal Dan dia tetap menjadi andin di hatinya para fans Bukan hanya itu Arya Solokayang juga sangat menyadari Perjuangan mereka Dikatan cinta sangat besar Hingga nama mereka kini Diperbincangkan di mana-mana Kita buka lagi Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Ten of Swords Kita lihat disini Ada seseorang yang tertusuk oleh 10 buah pedang Di atasnya ada awan hitam Nah, saya lihat dengan mata batin saya Amanda Manupo pamit dari keten cinta Ya, saya lihat disini Amanda Hanya ingin Yang meredam Kericuhan yang terjadi Ini gadang-gadang Amanda selalu disalahkan Ya, dari Isu rumah tangga antara Arya Solokayang juga Nah, kita buka lagi Tentu tahu dirinya Tentu tahu dirinya Ya, tanpa Amanda Pasti ya, merasa sendiri Merasa Suni Dan bukan hanya itu Oke, couple ini adalah couple terbaik Nah, saya lihat disini Saloka Tanpa sosok Amanda Di gadang-gadang Ikatan cinta bakal ada season 2 Dan banyak para fans Harapkan Ya, agar Amanda bisa Ya, dibersama oleh Arya Solokayang Kembali kita buka lagi Kartu ke-6 Kartu yang keluar adalah Serang kita lihat disini Ada wanita Di atas sepalanya adalah Mengkeabadian Dan wanita ini Menzinahkan sekorsinya Nah, saya lihat dengan mata batin saya Amanda juga sangat menyayangkan hal ini Terjadi Ya, Amanda punya rasa sayang Sangat besar terhadap Ikatan cinta ini Ya, terhadap para fans Yang telah membesarkan namanya Bukan hanya itu Amanda Sael ya disini juga Sudah merasa nyaman Dengan couple-nya bersama Arya Soloka Namun, memang Bakal ada ya Perubahan yang baru Yang dirasakan Arya Soloka Tanpa sosok Amanda Manoko Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Di kadang-kadang Season 2 Bakal dirilis Untuk ikatan cinta Dan banyak para fans Harapkan Amanda kembali lagi Nah, akankah Arya dan Amanda ini Bisa bersama lagi Mari kita lihat Kartu ke-7 Kartu yang keluar adalah Two of Wands Kita lihat disini Ada seorang Memegang bola dunia Dan satu buah tongkat Meninggalkan satu tongkat lagi Di sampingnya Nah, saya lihat dengan mata batin saya Ya, untuk beberapa waktu Saya lihat disini Arya Soloka Ya, bakal berjalan Tanpa sosok Amanda Menupuh Dan Amanda juga Sudah Memilih Memutuskan Untuk pamit dulu Dari kata cinta Nah, kita buka lagi Kartu ke-8 Kartu yang keluar Adalah BM Press Kita lihat disini Ada wanita Ya, duduk disini Ke sana Berada di taman Yang sangat indah Nah, saya lihat dengan mata Batin saya Ya, di 2023 ini Saya lihat Ya, lagi-lagi Kartu ini keluar Sosok Amanda Bakal bertemu dengan Jodong Langkanya dia Ya, memilih Stop dulu Di ikatan cinta Namun Tadi pungkiri Sosok Amanda Oke Ya, saya lihat ke depannya Bakal Ya, satu frame lagi Dengan Arya Soloka Kita buka lagi Kartu terakhir Kartu yang keluar Adalah Ten of Wands Kita lihat disini Ada seorang Mengangkat sepuluh buah Tongkar Seperti pulang ke rumah Nah, saya lihat dengan mata Batin saya Saatnya Amanda Ya Butuh Refresinya Berhenti sejenak Dari rutinitasnya Dua tahun Dibersamai oleh Ikatan Cinta Ya, tak dipungkiri Amanda juga Masih sangat menyayangkan Para fans Yang mendorongnya Ya, sampai saat ini Dad Memang Ada awal yang baru Yang dirasakan Arya Soloka Begitu juga Amanda Manopo Knight of Pentacle Untuk saat-saat ini Arya sangat merasa sunyi Dan sepi Dan Arya harus berjalan sendiri Oke Dan kita doakan semoga Di season 2 Amanda bisa kembali lagi Ten of Swords Saya lihat disini memang Ya Ada yang Harus diairi Amanda Manopo Yang kita tahu Ya, ketika Dibersamai oleh Arya Soloka Banyak Ya, berita-berita miring Di luar sana Yang coba selalu Menyalakan Amanda Padahal saya lihat disini Sosok Amanda dan Arya Yang masih memegang Keprofesionalan Pekerjaan mereka Ya Sama mereka Melambung tinggi disini Namun tak dipungkiri Ya, ada proyek Yang baru Yang bakal Dijalani oleh Amanda Manopo Selain Saya lihat disini Ya, bakal ada Jodoh yang hadir Di 2023 Untuk sosok Amanda Dan saya lihat memang Arya Soloka Ya, saat ini Merasa sunyi Dan sepi Dan harus berjalan Sendiri tanpa Sosok Amanda Nah, kita doakan Semoga Amanda bisa diberikan Yang terbaik Begitu juga dengan Arya Soloka Kawan-kawan boleh Komen di kolom komentar Bagaimana menurut kalian Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!